Jangan terlalu dibuat sumpah hal yang tidak perlu disumpeki Sampai sumpah tidak akan menambah rezeki soalnya Dijalani saja Punya utang banyak, jalani saja Celengi sedikit-sedikit Tidak usah dibuat sumpah Sumpah ini dosa, kalau kita belum tobat sumpah kono itu Ya apa nanti kalau ditanya sama Allah SWT Ya, orang-orang katanya Habib Hasim, kita itu tidak takut meninggal Yang buat kita takut ini satu, dosa Ini tak sudah yang membuat kita takut sama mati ini Ya apa kalau masih belum diampuni sama Allah SWT Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Coba sekali-kali Jangan dibikirin tokonya terus yang dihitung-hitung uangnya itu Sawanya diumek-umek Terliti detail kalau sudah hitung-hitungan seperti itu Tidak bisa, kurang sedikit kemana uangnya ini Kok ada ini kok kurang ini sebetulnya segini Wah, basir kalau masalah begitu ya Tidak dibiarkan lewat sedikit pun kalau masalah ini Coba duduk Ya Allah, saya sudah bertahun-tahun seperti ini Kepengen Ya Allah Sedikit saja saya merasakan apa yang dirasakan sama orang-orang soleh Apa ya, dipikir Mungkin karena saya ini masih ada sifat sombong ya Ya Allah, saya janji mulai hari ini Saya kepengen melihat semua orang itu jauh lebih baik daripada saya Kalau sampeyan ini, hormat sama guru biasa Tapi coba sama orang-orang sebelahnya ini Bisa apa enggak? Enggak akan bisa Kecuali orang-orang yang dia punya sifat rendah diri dalam hatinya Hormat sama guru itu biar Enggak luar biasa hormat guru Biasa saja Ya umum sudah orang hormat sama guru ini Ini loh, kanan kirinya sampeyan, sampeyan toleh coba Bisa enggak? Apalagi orang yang disebut dengan ustad Panggil ustad sudah di luarnya Tambah enggak bisa lagi sudah Nah dari mereka ada yang mengatakan Kurang ajar ini Enggak hormat sama saya Uyuh gawat Banyak pada banyak Di pelengok sedikit aja Sudah enggak hormat sudah orang ini Enggak seperti dulu sudah ada perubahan Sudah kan Ya Apalagi yang merasa lebih tua Sama yang muda Memang Aturannya ini Yang muda Hormat sama yang tua Tetapi bagaimana kita diajarkan Ketika kita lebih tua Melihat yang muda itu dosanya lebih sedikit daripada kita Sehingga ada penghormatan dari yang tua kepada yang muda Dan penghormatan dari yang muda kepada yang tua Faham ya Jangan hasut Sama orang Rezeki ada yang bagi Cuma yang bodoh Orang yang selalu memikirkan dengan akalnya dan logikanya Kalau perkara rezekin Nikmati saja hidupnya Dijalankan pekerjaannya Nikmati hidup Yang maksimal dalam ibadah Peres acaranya Jangan terlalu dibuat sumpah Hal yang enggak perlu disumpahki Sampai sumpah enggak akan menambah rezeki soalnya Dijalani saja Punya utang banyak Jalani saja Celengi sedikit-sedikit Enggak usah dibuat sumpah Faham ya Sumpah ini dosa Kalau kita belum tobat Sumpah kono itu Ya apa nanti kalau ditanya sama Allah SWT Apa yang disumpahki Dosa Angkanya Orang-orang katanya Habib Hasim Kita itu enggak takut meninggal Yang buat kita takut ini satu Dosa Ini tok sudah Yang membuat kita takut sama mati Ya apa kalau masih belum diampuni Sama Allah SWT Beliau kan ngomong seperti itu ya Ya Satu tahun-tahun sebelum meninggal Satu tahun sebelum meninggal Saya ikut satu Dua Tiga Empat Majlisnya ngomong sepertinya Kita enggak takut meninggal Meninggal yang kita takutkan Cuma satu apa Duh Kalau belum diampuni Ya apa ini keadaannya Ayo ya Ramadhan di depan mata ya Coba duduk sama badannya masing-masing Kenapa masalah Masih keadaan saya masih seperti ini Saya ini kepingin Walaupun kita ini kepingin Walaupun sedikit merasakan Apa yang dirasakan oleh Orang-orang yang dekat kepada all Faham ya Rehat ya Coba Sedikit duduk Untuk tafakur Dengan diri kita sendiri Merasakan keagungan Allah SWT Lemahnya kita Tidak ada dayanya kita Ya kita enggak akan bisa Menjadi dekat Kecuali digandeng Sama Allah dan Rasul Sallallahu alaihi wasallam Ya rasakan Kalau kita ini Perkataan Allah La haula wala Quata illa billahil alil Enggak punya daya dan upaya kita ini Minta tolong sama Allah Supaya kita bisa istiqomah Kita enggak akan bisa istiqomah Kalau enggak ditolong sama Allah SWT Terus jangan gaya dengan ibadahnya Sudah saya insya Allah Enggak usah gitu Sudah minta tolong Biar kita jejek istiqomah Karena orang-orang itu mendapat inayah Dia bisa istiqomah Tanpa inayah tidak bisa Inayah itu bantuan dari Allah SWT Semoga bahagia Sampai dunia sampai akhiratnya Diberikan istiqomah Dohir dan batin Ya semoga penyakit-penyakit Baik dohir di badan kita Ataupun terutama di hati kita Diangkat oleh Allah SWT Sehingga kita bisa Menjadi orang-orang Walaupun di akhir hayat kita Yang dekat kepada Allah SWT Semoga berkat kedekatan Seorang daripada kita Ya kita bisa menarik Keluarga-keluarga terdekat kita Sehingga bisa memberikan Safaat kepada mereka semuanya Untuk bisa masuk surga tertinggi Kelak menjadi pendamping Nabi Muhammad SAW Al-Fatiha Selamat menikmati Selamat menikmati